Teror beruang liar nih lor Hingga saat ini beruang liar yang meneror warga Teluk Kulbi Kabupaten Danjung Jabung Barat Belum juga masuk perangkap yang telah disediakan oleh tim BKSDA Jambi Terkait hal ini warga desa setempat pun merasa khawatir saat hendak beraktivitas ke kebun Gimana informasinya? Kita tengok Ini dia Hampir dua pekan terakhir tim BKSDA Jambi berupaya agar beruang liar yang berkeliaran di kebun warga dapat masuk perangkap Sebab dua perangkat yang disediakan BKSDA Jambi telah terpasang Namun sayangnya hingga saat ini masih tidak kunjung membuahkan hasil Hal ini pun membuat kecemasan bagi warga desa setempat Terutama bagi warga yang ingin beraktivitas ke kebun Karena beruang liar ini masih terdeteksi berkeliaran di kebun warga Salah satu warga desa Teluk Kulbi, Guntoro mengatakan Keberadaan beruang liar ini membuat warga setempat berhati-hati ketika ingin pergi ke kebun Bahkan menurutnya bukan hanya satu beruang saja yang terlihat atau melintas di kebun warga Bahkan ada puluhan beruang liar yang melintas Selain itu adanya ternak madu di desa Teluk Kulbi oleh warga juga memancing beruang untuk berkeliaran Sebab madu merupakan makanan favorit beruang Meski demikian ia selaku warga desa tidak mampu berbuat banyak Dan berharapan beruang dapat segera masuk perangkap Ini ceritakan masalah ruang yang kemarin itu masuk ke wilayah kita nih Untuk saat ini informasi dari warga yang lain itu ada yang masuk yang lain lagi Bentuk yang lain, warna yang lain Kalau yang kemarin kan sudah pernah kena jebakan lepas Nah itu informasinya ada juga yang sudah menangani lagi datang dari Jambi, Nengoi, pasangan Tapi nampaknya entah untuk sekarang ini kayaknya agak-agak Macam mana ya apakah penangannya yang ditugaskan itu belum bisa nengok lagi Apa macam-macamnya 2 malam ini 2 malam ini betul-betul masih berbunyi Sementara terpisah, Kadus Desa Teluk Kulbi, M. Nuh mengatakan Meski beruang tidak kunjung terperangkap Namun pihak dusun maupun desa masih tetap monitor perangkap yang disediakan oleh pihak BKSDA Jambi Sekarang ini mungkin sudah agak jarang menikmati keuntungan masyarakat Karena kemarin itu mungkin sudah lagi dari Kulbi Karena sekarang ini jarang kelihatan lagi sekarang Ada 2 Di Rp9-9, satu lagi di 06 Kalau awal itu terganggu Tapi sekarang ini sampai petrakan sudah terbiasa namanya Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan